Assalamualaikum positive people Kembali lagi bersama Aksa Nation Kali ini kita akan bagikan panduan Kumpul Akbar Bersatu, Berani, Berubah Yang akan diselenggarakan pada Sabtu 10 Februari 2024 Acara Kumpul Akbar Pejuang Perubahan Di seluruh Indonesia Kumpul bareng di Jakarta International Stadium atau JIS Ada musik, icip-icip makanan Berbagi tawah dan orasi Amin Acaranya ini gratis Lalu ada siapa saja yang hadir Bintang tamunya Ada The Massive Duiki Darmawan Big Band Baby Romeo, Elvi Sukaisi Dan OM Mahkota Iad Bustami, Nasi Daria Ebit Bit A Mutemes, Akiflo Sleepy Mano, Kojek Rebetawi Paduan Suara, Pak Guyuban, Santo Gabriel Luki Oktavian Jinan Leitetia Pertelon Koplo David Nur Bianto Abdur Arsyad Fikri Haikal Sami Nota Slimboy Mosidik Ramzi Fainiros Narji Ola Ramlan Refli Harun and Friends Anwar Fatahilah El Ritongga Robi Edi Kemput Ogi Kerista Ustadz Diri Sulaima Wah itu tadi Bintang tamu Nah ini peta lokasinya Dimana Pemeriksaan keamanan gerbang masuk dari Rambarat Rupanya ya Terus Ini ada juga Daftar transportasi umum menuju JIS Ada Koridor 12P Stasiun LRT Pegangsaan 2 menuju JIS Ada Mikrotrans Jak 77 Jak 88 Jak 89 Jak 90 Jak 118 Jak 120 Terus Kalau Menggunakan Komuter line Itu bisa Menggunakan Kereta Turun di stasiun Jakarta Kota Lalu Menuju stasiun Ancol Turun Lalu bisa menggunakan Angkot M15 Turun di JIS Atau bisa menggunakan Ojek online Terus Lalu Apa aja sih Yang bisa Yang dilakukan Dan larangan Do's and Don'ts Yang saat Di Jakarta International Stadium Nah pastikan Pertama Sudah punya tiket Acara Bagi yang belum punya Memiliki tiket Akan disediakan Jalur antrian Tunggu khusus Ini ya Terus Gate ini dibuka Pada pukul 4 Lebih 30 Waktu Indonesia Barat Wow Pagi banget Ini jam Subuh-subuh Tapi tenang Di JIS itu Bisa menghadap Kiblat Ramnya bisa dipakai Buat sholat Karena disitu juga ada Apa namanya Kran Untuk Wudhu itu ada Sejumlah 99 Kran Untuk Wudhu Nah terus Setelah pukul 6.30 Wip Tidak Ada lagi Prioritas Bagi pemilik Tiket elektronik Jadi Yang menggunakan Tiket elektronik Yang sudah Daftar Itu Diprioritaskan Datang pada Pukul 4.30 Sampai Pukul 6.30 Karena Di atas Di atas jam Itu Semua Sepertinya Dibolehkan Masuk Mengenakan Pakaian Yang sopan Dan nyaman Bawa jas hujan Atau payung Payung Dilarang Dibawa masuk Kedalam stadion Pastikan Kondisi Tubuh Fit Nah ini Jangan lupa Vitamin Boleh bawa Makanan Atau minuman Sendiri Atau Buat Dibagikan Nah Kalau Dibagikan Juga Tetap Waspada Untuk Makanan Yang Dibagikan Terus Satu lagi Jangan Bawa Anak-anak Pastinya Disarankan Naik Kendaraan Umum Menuju Lokasi Buang Sampah Pada Tempatnya Jaga Ketertipan Bersama Tanpa Menyampaikan Hal-hal Yang Berbau Sara Jadi Tertip Jangan Bikin Memancing Kalau ada yang Memancing Dibiarin Kita tetap Fokus Pada Perubahan Dan Anies Beswe Dan Mohamin Iskander Untuk Pemenangan Parkir Sepeda Di tempat Yang Telah Disediakan Dilarang Membawa Papan Seluncur Sekuter Atau Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk Apapun Di Dalam Area Stadion Terus Dilarang Merokok Termasuk Rokok Elektrik Di Dalam Venu Dilarang Membawa Obat Obatan Terlarang Dilarang Membawa Senjata Tajam Atau Api Atau Penalaser Dilarang Membawa Binatang Datang Lebih Pagi Agar Dapat Tempat Duduk Lebih Nyaman Tak Ati Peraturan Yang Ada Di Tempat Acara Pilih Anies Dan Mohaimin Amin Jadi itu tadi paduan Sebelum teman-teman Positive people semua Besok datang ke Jakarta International Stadium Pada tanggal 10 Februari Untuk Menggaungkan Semangat Perubahan Agar Indonesia Kembali menjadi Negara yang Lebih baik Pastinya Banyak aturan-aturan Yang perlu Dibenahi juga Dan pastinya Adil Makmur Untuk Semua Buat yang nanya Parkir mobil Dimana Sebenarnya Di Daerah-daerah Seputaran JIS Di luar stadion Kan tadi Dilarang Memangkendari Di luar stadion Di luar stadion Itu banyak Tempat parkir Misalnya Kalau yang agak jauh Yang lebar DJ Expo Kemairan Itu bisa Terus Di dekat-dekat JIS itu Juga ada hotel Ada Apa ya Tempat-tempat lah Mungkin biasanya ada Warga juga Membuka Lahan parkir Di sana Oke terima kasih Positive people Jangan lupa subscribe Sampai Bertemu lagi Nanti 10 Februari Di Jakarta International Stadium Insya Allah Kita gaungkan perubahan Semakin Menggetarkan Indonesia Wassalamualaikum Jangan lupa subscribe